Apa sebenarnya yang kaitannya dengan yang kita bahas selama ini mengenai keberadaan Ba'alawi dari Ubadillah itu. Barangkali Prof bisa menjelaskan mengenai eksistensi, katakanlah yang diutarakan oleh Ki Haji Imaduddin Uthman, mengenai sejarah yang telah beliau teliti termasuk manuskrip-manuskrip yang beliau telah teliti gitu kan. Sampai beliau bisa mengatakan dengan tegas sekali hakul yakin, dengan kalimat hakul yakin bahwa klan Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Barangkali Anto sebagai Filolo bisa menguatkan tesis Ki Imad? Atau menyanggahnya barangkali? Apa yang dikatakan Bang Roma itu harus saya rendungkan baik-baik. Karena saya harus diminta bicara dalam konteks filologi. Jadi kalau ini salah dalam bicara, nanti akan menimbulkan masalah. Saya harus berikan pengantar dulu. Apakah seorang filologi atau kajian filologi bisa punya kontribusi dalam pembahasan soal kekisruhan nasab ini? Jawaban saya bisa. Bukan dalam konteks ahli nasab. Jadi kalau dikatakan seorang filolog itu bukan seorang ahli nasab. Saya berkata, iya. Karena kita atau saya sebagai perwakilan filolog tidak masuk dalam studi nasab itu. Tapi bicara mengenai manuskrip. Manuskrip yang terkait dengan studi nasab itu. Karena bagaimanapun juga, yang namanya nasab yang tertulis pada manuskrip-manuskrip itu, pasti ada dokumennya. Dan kita bicara dalam konteks itu. Nah, sebelum bicara mengenai persoalan yang kisruh nasab Ba'alawi. Saya ambil contoh sederhana. Bagaimana kita bisa beriman kepada tokoh yang bernama Muhammad SAW. Kalau dikatakan dia seorang nabi, tokoh historis, datanya apa? Kalau ada yang berkata, harus percaya karena Quran berkata demikian, ya boleh-boleh saja. Karena itu berdasarkan iman. Kalau diimani, silakan. Kita tidak bisa ikut campur dalam persoalan iman itu. Tapi kalau dikatakan apakah dia tokoh historis, itu harus ada dokumennya. Tentu saja dokumennya di luar Quran. Yang tentu saja ini dokumen eksternal yang bisa mendekati peristiwa pada masa itu. Saya ambil contoh. Kalau memang beliau itu seorang tokoh historis, di luar dokumen Quran, dokumennya ada. Memang bukan berbahasa Arab. Tapi justru bahasa Yunani. Yang saat itu adalah penguasa dari Imperium Romawi. Dokumennya disebut Doktrina Yaakobi. Doktrina Yaakobi. Naskah atau manuskrip itu, para ahli filolo sudah melakukan penelitian dengan karbon C-14. Radio karbon. Itu penanggalannya 634 Masehi. Sementara, Nabi kita, Muhammad SAW yang diklaim sebagai Nabi oleh umat Islam, itu wafat tahun 632 Masehi. Berarti selisihnya hanya 2 tahun. Berarti ini memang bukan tokoh fiktif. Ini tokoh historis. Orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi itu. Bahkan disebutkan dengan bahasa Yunani itu, seorang Nabi dari kalangan Sarasen. Jadi tokoh ini memang ada. Bukan tokoh dongeng. Dari mana kita bisa melakukan penelitian itu? Manuskrip dasarnya. Dan itu bukan dokumen Islam, tapi dokumen pembanding. Eksternal. Eksternal. Jadi jawabannya disitu. Memang ada dokumen-dokumen itu. Pak Mirsa, Masya Allah. Ini kita mulai jelas ya. Meneliti. Apa namanya mengenai nasab ini. Prof. Tullah menatakan bahwa apakah Muhammad SAW itu tokoh fiktif? Atau memang betul ada? Ini ternyata juga ada di manuskrip-manuskrip eksternal. Ini katakan dari dalam bahasa Yunani. Ini sebagai pembuktian lebih konkret bahwa tentang eksistensi seseorang, kebenaran sejarah. Nah tentunya, Prof. Kalau tadi tentang Rasulullah SAW, apakah dalam masalah nasab Ba'alawi ini juga ada manuskrip eksternal? Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya, ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi? Berdasarkan manuskrip. Manuskrip? Memang zon. Tidak ada. Eksternal? Eksternal. Oh ya? Bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan. Abad ke-9 Masehi. Sorry. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yaitu Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja. Karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi, ada enggak? Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal. Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Nah, itu masalahnya. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'alawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Apa harus diadakan? Itu persoalannya. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah. Tidak perlu diadakan. Karena filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip, manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang. Karena saya sendiri pernah diajar namanya Profesor Sakamoto untuk membuktikan ini manuskrip asli atau palsu. Bisa dideteksi. Dan caranya, dengan cara kita sebagai seorang filolog, diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh. Kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau sehariannya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan kemudian ini menjustifikasi dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Sederhana saja. Sekarang orang berkata ini barang antik. Tapi orang bisa tahu ini repro atau bukan. Iya kan? Kalau repro bukan antik lagi. Memang sepertinya antik. Tapi sebetulnya bukan antik. KW. Kan sederhana. Iya, 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 iya. Saya kira Bang Roma mulai mengerti filologi sekarang. Paham banget. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih. Di terima kasih.